Oke, beberapa bulan lalu gue pernah memperkelas suatu webcam keluar dari B-Half Yaitu adalah webcam B-Half Di Beta 1 Dan ini jujur aja sangat laku banget cuy ya Pertama dari launching, itu seminggu langsung habis Tapi stoknya tuh langsung stop selama hampir 2 bulan Karena memang susah banget membuat si webcam ini Apalagi dari masalah si ring lightnya ini Nah, kali ini gue sedang restock lagi tentang si webcam ini Yaitu webcam B-Half Di Alpha ini Dan ada beberapa improvisasi yang gue terapin ke dalam si webcam ini Yang paling utama yaitu dari masalah smoothnya Yang pertama ya kan Yang keduanya dari masalah si warnanya Oke, tapi sebelumnya Sebelum gue menjelaskan semuanya Tenang aja ya kan Halo, daders Welcome back to my channel B-Mirza Goizzo Oke, what's up cuy cuy Balik lagi sama gue Mirza di konten yang paling kaya tutupu Yaitu adalah peralatan untuk live streaming game Oke cuy, ya kan Akhirnya nih Setelah 2 bulan menunggu untuk proses pembuatan dan improvisasi dari webcam B-Half Di Beta 1 ini Akhirnya sekarang sudah restock lagi Gue sedang sudah ada lagi webcamnya Gitu cuy Jadi, kemarin begitu gue launching Satu minggu langsung habis Tapi langsung hilang lagi selama hampir 2 bulan Karena ya jujur aja susah banget sih bikinnya Gue perlu memikirkan gimana caranya ngebuat si webcam yang paling terbaik Yang paling masuk ke dalam kriteria untuk kalian live streaming game Tapi memiliki harga yang sangat murah itu memang susah gitu cuy Nah, sekarang akhirnya gue sudah restock lagi Dengan beberapa improvisasi dari si webcam ini Oke, buat kalian yang baru masuk ke channel ini Dan baru bingung juga nih si Bang Mirza ngomongin apa ya Nah, sekarang kita akan mulai dari awal lagi Bahwa disini gue akan memperolehkan suatu webcam dari B-Half Yaitu adalah webcam B-Half Di Beta 1 Masih sama sih sebenarnya namanya gitu Cuman, disini kenapa gue bikin video ulang lagi Karena beberapa improvisasi yang mungkin nanti Biasanya kalian nonton di video sebelumnya Kok lampunya begitu-begitu Sekarang kok lampunya beda Nah, ini ada beberapa improvisasi yang bakal gue info pertama ya kan Oke, yang pertama gue akan bahas dari masalah kemasan Dari si webcam B-Half Di Beta 1 ini Yang pertama ya dari masalah kemasannya ini Hampir sama dengan yang kemarin Dari improvisasinya tidak ada apapun juga Masih sama bentuk kemasannya ya Terus juga dari segi pewarnaannya Dan ini desainnya dari kameramen gue si JK Mantap banget ya untuk masalah desainnya ya Oke, dari begitu kita buka Dari masalah si kemasannya ini Untuk experience unboxing ya Dari pertama kita buka si kemasan ini Hal yang pertama kita akan dapatkan dari lo Dari user manualnya ini Lalu juga dari masalah kartu garansi Dan ada sticker dari B-Half Dan langsung dari masalah si webcamnya Plus juga dengan bonus mini tripod Jadi kalau misalkan kalian pengen Pake webcam ini untuk di meja Ataupun kalian pengen nanti si webcam ini Pake extender lagi Ini sudah support yang namanya tripod Plus juga lo dikasih tripod mininya ya kan ya Jadi gak usah watir lagi lo gak usah beli tripod-tripot lagi Begitu cuo ya Oke selanjutnya disini gue akan buka Dari masalah segi si desain webcamnya ini ya Tidak ada perubahan sama sekali Bentuknya pun masih sama Masih dengan ciri khas si di iBeta 1 ini Yaitu dia memiliki yang namanya lingkaran Untuk yang mengeluarkan yang namanya pencahayaan Sebagai ring light pembantu kalian Jadi kalau misalkan kalian tidak memiliki Masih yang belum memiliki ring light Ataupun pencahayaan yang bagus Lo masih bisa menggunakan si ring light Pembawaan dari si B-Half ini Dari si webcam ini Begitu cuo ya Nah selanjutnya disini lo bisa lihat sendiri Masalah desainnya pun juga ini Dia kegolongnya lebih besar Dibanding dengan webcam yang biasa Jadi biasanya kalian pake webcam itu kan Bentuknya kotak Nah ini webcamnya itu bentuknya bulat Dan gue memang terinspirasi banget Dari Razer Kyo Begitu cuo Oke kita masih ngomongin dari masalah segi Si desain webcam ini ya kan Untuk masalah desainnya pun juga disini Dia sudah ada untuk lubang tripodnya ya Tadi dulu gue bilang juga Terus pun juga dia bisa nanti kalian gantungkan Di PC kalian Eh di monitor kalian ya kan Kok PC itu di monitor So jadi kalian nanti akan punya 2 pilihan Mau pake tripod Ataupun menggunakan langsung digantung Kedalam si monitor kalian ya Untuk beratnya disini Kegolongnya sangat ringan ya Maksudnya ringan berbeda dengan Webcam yang lainnya Gagak berat Sehingga nanti takutnya Dia ini akan membebani si monitor kalian Tapi tenang aja Si webcam B-Half ini Dia ini ringan banget Jadi dulu misalkan simpen Gitu kan Dia ini masih aman di monitor kalian Oke selanjutnya ini kita ngomongin Dari masalah update Dari fitur si webcam ini Yang pertama kita ngomongin Dari update masalah spesifikasi Dan chipset yang gue gunakan Untuk pengupgraden dari si webcam ini Yang pertama kita akan ngomongin langsung Dari fiturnya yang pertama Di Android Pro Gameplay Lalu hack definition 1080p 1920x1080px Lalu disini sudah dilengkapi Dengan digital microphone Tapi gue tidak rekomendasikan Kalian menggunakan microphone nya Untuk keperluan live streaming game Lalu disini pun juga sudah dilengkapi Dengan ring light Include tripod juga Lalu disini pun juga Suitable for video calling Video recording Dan streaming Lulut juga disini Dia memiliki 4MP Dengan frame rate 30fps Dengan fokus tipenya Fixed focus Fixed focus Ataupun autofocus Hampir sama Perbedaannya kalau autofocus Kalian Bisa bergerak-gerak Dia ada Apa namanya Frame untuk autofocus nya Tapi kalau misalkan Untuk fixed focus Dia ini Lebih ke aperture yang lebih tinggi Dan dia lebih Bisa menangkap Keadaan di low light Sekalipun Begitu kan ya Lalu untuk lensanya ini Dia full HD Dengan field of view nya Standar Di 65 sampai dengan 70 derajat Lalu Juga disini Interface nya Dengan USB 2 kabel Dengan panjang kabel nya Kurang lebih sekitar 1,5 meter Jadi kalau misalkan Kalian menggunakan CPU Yang jaraknya agak jauh dari meja Itu masih aman Oke Lalu untuk improvisasi selanjutnya Gue akan liatin Dari masalah Penggunaan Lampu nya ini Ada sedikit perubahan Yang pertama Lu bisa lihat Dari segi lampu Yang gue nyalain Kalau dulu Kalian pencet lampu nya itu Yang pertama Itu akan Masuk ke dalam Soft light Jadi lampu nya itu Tidak akan terlalu terang Yang keduanya itu Di medium light Dan yang ketiga Di hard light Tapi ada yang berbeda Di saat gue Improvisasi nya ini Akan menjadi Dua warna Kenapa gue Mau ini dua warna Karena Yaitu cool dan warm Nah disini pun gue Sudah terapin Improvisasi nya dari Masalah sering lainnya Dia akan ada dua warna Yaitu adalah cool dan warm Secara penggunaannya Sama ampir sama aja Jadi kalau misalkan kalian Mau pencet sekali Itu langsung Ke kondisi cool Pencet yang kedua kali Langsung kondisinya warm Nah tapi untuk Exit test nya hanya Hanya ada dua pilihan Yaitu di medium light Aja Tidak ada yang namanya Hard light Ataupun soft light Hard light nya itu Sudah default Di hard light yang Terakhir ya kan Tapi sudah tidak ada lagi Yang soft light Jadi langsung di medium light Nah oke selanjutnya disini Gue bakal kasih improvisasi Di saat kalian menggunakan CWP ini di layar OBS Ya kan Jadi kita langsung masuk Kedalam scene berikut ini Oke sekarang kita akan Coba update terbaru Dari CWP gue Yaitu Behub di IBT1 ini Yang pertama Kita kan tadi udah liatin juga Gimana cara Buat nyalainnya Pertama di klik aja Seperti ini Yang kedua Misalkan pengen ganti warna Klik lagi Pengen ngecilin Tinggal ditekan aja Gitu kan Nah seperti gini Sekarang kita akan Cobain warna terbarunya Itu kita akan menggunakan Warna yang warm Gimana hasilnya Kita disini Pake prism live studio Biar lebih apa Biar lebih bagus juga Karena biar bisa Dibokeh-bokehin Si webcamnya Yang pertama Kita akan buka langsung Prism live studio nya ini Lalu klik tanda plus Lalu klik webcam Atau video capture device Kasih nama Webcam Behalf Nah langsung klik Di oke aja Nah seperti ini Nah oke Kita cari aja USB camera Nah kayak gini Di sini tampilannya Udah langsung bagus banget Lalu kita klik Resolution IPS nya Nggak usah Karena pencahaya nya Udah bagus Tapi kalau misalkan Kalian pengen di custom lagi Boleh disini Pake yang 1280 A720 aja FPS nya di 30 Video format nya ini Color space nya di 709 Di color range nya ini Kalian pilih di full Oke jadi gambarnya Bisa jauh lebih cakep lagi Gini ya Lalu kalau kayak gitu Kalian balik lagi ke atas Pilih yang configure video Nah bisa kan Kalau di yang video sebelumnya Kita menggunakan Namanya split cam Kalian bisa pake split cam Wajib split cam Karena disini Posisinya Sekedar demonstrasi doang Jadi ya Kita hanya menggunakan disini Yang pertama kita akan atur Dari white balance nya Disini warnanya udah dapet ya Warna warm tuh Biar fungsinya Corona merah kalian udah dapet Jadi kalian gak harus Atur white balance nya lagi Disini Lalu kalian boleh Tambahin kontras nya Lagi biar lebih Merona nya lagi Lebih dapet gitu kan Ya atau mau dikurangin Juga boleh Disini sama-sama bagus ya Dikurangin kayaknya Lebih oke Lalu disini Disaturation Saturation Tadi bukan kontras Saturation Kalau ingin warnain merah ya Oke Saturation kita tambahin Oke Lalu surplus Boleh kita tambahin Biar lebih detail lagi Si warna kitanya Lalu dari gamma Gak usah ya Tinggal kamera kontrol nya Disini Kita klik kamera kontrol Oke Ini bentar ya Mouse gue error Nih ya Exposure Kita coba matiin Oke Kayaknya coba dinyalain aja Exposure Cuman low light compensation Ini kita matiin Nah Lalu kita klik apply Dan langsung kita oke Dan kita langsung klik oke lagi Disini Nah Hasil nanti gambarnya Seperti ini Gila Cakep kan Cakep lah Webcam gue tuh Bagus banget Lihat Ini udah kayak Setara mirrorless DSLR ya Dan improvisasi Chipset yang sangat Lebih bagus Jadi Bagus dan tidak ada Delay sama sekali Oke Mantep kan ya Kita akan coba di fullscreen Buat memperlihatnya ya Kita akan coba Fullscreen disini Ya Kita akan coba fullscreen Biar lebih ini Preview nya Kita coba fullscreen Oke Eh sorry Ini mouse nya Anyai Lihat Ini laptop harus Cepet diganti Kayaknya ya Preview projector Fullscreen Display 1 Nah ini dia Untuk hasilnya Hasilnya gambarnya Seperti ini Gimana Menurut kalian Untuk setara webcam Harga 300 ribuan Sudah oke banget Oke Sekarang kalau misalnya Kita pengen ganti warna Nah ini mati Warna mati Kalau warna putih Tapi gue lebih suka Sarang warna yang warm nya Kenapa Lihat Warnanya lebih keluar lagi Merah dari simwa Kalian bisa lebih keluar lagi Ini yang sangat luar biasa Simwa 2 Ya kan Sekarang gue akan Cobain fitur-fitur Dari si Resume Live Kalau kita improv pertama Pakai beauty effect ya Kita akan tambahin Dengan improvisasi Beauty effect disini Beauty effect Webcam behalf Oke Klik Dan disini kita pilih yang natural Face nya kita coba tambah Ah mouse eye yang nyanyi Ya Mouse kita tambahin Cute Cute nya Lalu ininya pun juga kita tambahin Ini pun juga kita tambahin Save as custom Kita klik ok aja disini Ya Lalu kita selanjutnya Kita akan cobain si efek bokeh nya Kalau ini udah bagus nih Kalau pakai efek bokeh Bisa lebih bagus lagi Oke Kita klik 2 kali Kita pilih virtual background setting Kasih yang ini Ini udah ada ya Wih Cakep bet cuy Ya Cakep bet ini Lihat Set Oke Kita coba full screen lagi disini Preview Preview projector Full screen Dan Sip Ya kan Keren Meskipun agak sedikit delay Karena Ini Gue laptop nya agak sedikit tembang Jadi kalau si figur bokeh nya itu Memang dia memakan RAM nya lebih tinggi Jadi sudah pasti nanti Dia akan sedikit delay Cuma kalau PC kalian bagus Udah dapet cahaya kayak gini Pakai bokeh lagi Di bagian cahaya dulu Bagus lagi Ya hasilnya mantap sekali Oke Nah oke Gimana tadi review gue Tentang dari webcam terbaru Dari Bihalf Yaitu di iBeta 1 Sebenernya gak baru ya Kan udah sehari bulan lalu Cuma memang Kepending lagi dari produksinya Dan sekarang gue sudah Mengimprove lagi Untuk dari si webcam ini Menurut gue ini adalah Webcam yang paling terbaik Di antara Persaing-persaingnya Yang lainnya kan Dengan kualitas gambar yang sangat oke Plus juga ada tambahan Dari si ring light nya Sehingga ngebuat Kali ini makin cakep lah Di depan webcam Begitu kan ya Jadi buat yang jomblo tuh Udah ada Udah ada harapan lagi Sekarang masa iya The webcam bagus Masih jomblo Gak lucu juga Banyak itu cuy ya Oke makasih sihat aja Untuk video dari gue Dan jangan lupa Semoga pada waktunya Warmatinya gurumu Saya temanmu Itulah tanya-tanya Komen-komen See you next Bye-bye Sub indo by broth3rmax